Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Baik, jumpa lagi di channel ini Di channel Sevian Desi Oke, pada kesempatan ini Gue akan mengajar kalian Bagaimana cara menambah Like Facebook Ini terbaru Sangat mudah Jadi, teman-teman Tidak usah khawatir Apabila melihat postingan teman-teman kalian Mendapat like banyak ya Teman-teman Penasaran bagaimana caranya Membuatnya Oke, kali ini saya akan menceritakan teman-teman ya Atau memecahkan masalah Tentang bagaimana Cara menambah like di Facebook Oke, bagaimana tutorialnya Simak terus, jangan di skip video ini ya Oke, terus aja ke tutorialnya Oke guys, jadi langkah utama Teman-teman lakukan guys Yaitu masuk ke aplikasi Facebook Tidak ya Teman-teman bisa login Menggunakan Facebook biasa Ataupun Facebook Lite kalian ya Oke, setelah ini Setelah itu teman-teman Masuk ke pengaturan Atau ke titik-titik ini guys Setelah itu Teman-teman setting dulu Masuk ke pengaturan Nah, setelah itu Teman-teman scroll ke bawah Sampai mendapatkan menu Yaitu Nah, teman-teman bisa masuk dulu Ke pengaturan Bagaimana orang mencari Dan menghubungi Anda Teman-teman klik saja Nah, disini pastikan Teman-teman sudah mengklik Atau mengganti dengan publik ya Atau semua orang Dalam artian apa semua orang Maksudnya disini adalah Teman-teman itu menyetel Agar teman-teman Atau publik Semua orang itu Dapat melihat status Teman-teman ya Oke, setelah teman-teman setting Semua orang atau publik disini Teman-teman kembali Masuk ke bagian pengikut Dan konten publik ya Nah, disini teman-teman bisa atur juga Ke publik semua guys ya Jadi disini kan masih ada Teman ya teman-teman Bisa ganti ke publik Nah, setelah itu Kalian ganti ke publik juga Nah, ini masih ada yang teman guys ya Kita ganti ke publik juga guys Setelah udah teman-teman kembali ke publik ini Teman-teman kembali Nah, teman-teman bisa membuat postingan dulu guys ya Untuk sebagai contoh Teman-teman bisa membuat postingan dulu guys Nah, disini masih teman guys ya Jadi teman-teman bisa ganti dulu Disini ke publik guys Nah, disini teman-teman bisa tulis dulu Atau buat status Testing guys ya Seperti ini Posting Teman-teman bisa lihat Nah, disini belum ada yang lag sama sekali guys ya Oke, setelah itu teman-teman kembali Masuk ke google atau web browser kalian guys Disini teman-teman bisa klik saja Yaitu Yo Likr guys ya Seperti ini guys Tulisannya Nah, setelah itu teman-teman klik saja Link yang paling atas ini guys Nah, kemudian teman-teman scroll ke bawah Disini ada bacaan download apps Bisa download saja apabila belum download Bisa pilih dari direct ataupun google drive Sebentar guys Masih pemprosesan Guys, jadi sebetulah masuk ke download tadi guys Kita bisa klik saja yang bagian unduhan ini guys ya Kita unduh melalui google drive guys Oke, disini kita klik saja tetap download guys Oke guys, setelah di download kesehatan ini Bisa install dulu aplikasinya Bisa install Oke, jadi setelah ke install seperti ini guys Bisa langsung buka saja aplikasinya guys ya Bisa langsung buka saja aplikasinya Kemudian tampilan seperti ini guys ya Tunggu sebentar lagi login guys ya Lanjut ke datanya guys Nah, setelah itu teman-teman bisa login dulu guys ya Pengurangan pas buka liat Nah, disini akun kalian aman guys Tidak akan terkena phishing ataupun yang lainnya guys ya Karena saya sudah mencobanya berkali-kali guys Tunggu sebentar Oke, disini teman-teman bisa masukkan saja akun facebook kalian guys ya Oke, setelah teman-teman login Teman-teman melanjutkan saja sebagai facebook teman-teman ya Tunggu sebentar Nah, disini teman-teman bisa langsung saja mengkopikan custom link ya Teman-teman bisa custom link-nya saja Sebentar guys, sedang loading guys ya Nah, setelah itu teman-teman bisa pilih dulu guys ya Disini like, love, dan berbagai macam guys ya Teman-teman bisa pilih saja Emot-nya yang mana guys Nah, disini saya pakai like saja Kemudian teman-teman klik saja reset saya ini guys Atau saya bukan robot Nah, teman-teman ikuti introduksi yang disuluh guys ya Setelah itu teman-teman klik saja submit Nah, disini jangan lupa teman-teman masukkan link dari Postingan ini teman-teman tadi ya Facebook kalian Oke, kita masuk ke Facebooknya guys Kita testing dulu guys ya Nah, disini sudah ada postingannya Testing, kita refresh dulu Bukan sudah ada like-nya Nah, disini belum ada sama sekali guys ya Nah, disini teman-teman bisa pilih titik di atas ini Kemudian teman-teman klik saja bagikan aja Terus pilih teman-teman bagikan Opsi lainnya guys Masuk ke catatan ataupun lainnya Teman-teman bisa salin dari link tersebut guys Kemudian masuk ke aplikasi Yolikars tadi ya Nah, disini teman-teman bisa pastikan saja link-nya Kemudian teman-teman klik saja melarik catatan lagi guys ya Karena tadi lupa memasukkan link-nya Nah, kita harus memutukan saja Kemudian klik verifikasi ya Setelah itu teman-teman klik submit Kita tunggu sebentar prosesan Menunggu beberapa menit saja guys ya Tunggu sebentar Oke guys, disini kita mendapatkan 22 like guys ya Kita kembali, kita lihat Apakah sudah masuk ke selectnya Kita refresh dulu guys Semoga disini sudah mendapatkan 22 like ya Jadi teman-teman bisa lakukan ini Berulang kali guys ya Sampai teman-teman bosen guys Nah, disini teman-teman bisa mendapatkan like Bukan hanya dari Indonesia saja Teman-teman bisa mendapatkan like dari Luar guys ya Atau dari negara-negara lain Oke, makanya seperti itu guys tutorialnya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman yang belum tahu guys ya Oke, sekian dari saya Nantikan video-video tutorial menarik Berikutnya dari tutorial video ini Oke, terima kasih sudah menonton Dan jangan lupa untuk like dan subscribe See you di next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton